Rizal Ramli memenuhi panggilan penyiripolda Metro Jaya atas kasus dugaan penyebaran nama baik terhadap Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Mantan Menteri Kemaritiman tersebut mergaskan dirinya tidak ada niat untuk merusak nama baik siapapun. Rizal Ramli menjelaskan pernyataan yang disampaikan adalah bentuk dalam memperjuangkan kepentingan publik. Ia pun merasa sedih dikarenakan Surya Paloh adalah sahabat lama yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan dirinya. Rizal pun heran mengapa hanya karena perbedaan pendapat dirinya sampai bisa dilaporkan ke pihak kepolisian. Ia pun khawatir Surya Paloh dipengaruhi pihak lain sehingga memutuskan melaporkan dirinya ke Polda Metro Jaya. Kami hari ini memenuhi panggilan dari Polda dan saya ingin menegaskan kami tidak ada niat untuk merusak nama baik siapapun. Lembaga atau orang karena Rizal Ramli dari dulu selalu memperjuangkan kepentingan publik. Sejak saya mahasiswa, sejak saya jadi pejabat maupun tidak jadi pejabat, ada satu konsistensi yang gak pernah berhenti, Rizal Ramli memperjuangkan kepentingan publik. Tidak ada niat untuk mencelakakan siapapun. Nah sebetulnya kami agak sedih karena pelapor sahabat lama. Tidak ada niat untuk mencoba? Tidak ada, menulis. Terima kasih.